Intro Esen membuat proyek percontohan di Tandang dan di Wonosari. Rainwater harvesting atau penampungan air hujan, baik secara komunal maupun individual dibuat di kedua daerah tersebut untuk meminimalisir masalah kekeringan. Masyarakat sekarang sudah begitu tahu bahwa sesungguhnya air hujan pun bisa dimanfaatkan untuk hal-hal mungkin untuk mencuci mandi itu bisa dimanfaatkan yang dulu mungkin warga menyadari bahwa air hujan tidak bisa dimanfaatkan untuk apa-apa. Pertama kali memang kesulitan air termasuk masyarakatnya. Ada sih sumur artemis yang dikelola oleh warga, tapi tidak mencukupi. Kadang 2 hari ngalir sekali. Kadang 3 hari ngalir sekali. Bahkan 1 minggu tidak pernah ngalir ada. Akhirnya keluaran Tandang ini ditetapkan sebagai pola proyeknya Mersiskom tentang tandon air. Di sini ada saluran untuk masuk ke tandon bak pertama. Setelah bak pertama, ini tidak langsung kita manfaatkan. Karena mungkin yang dari atas genting itu masih kotor. Jadi ada pembuangannya di sini. Ini pembuangan untuk yang air hujan yang pertama. Ya sekitar mungkin kita buang 5 menit atau berapa untuk menghilangkan kotoran-kotoran tersebut. Ini yang pertama. Terus itu yang selanjutnya setelah berapa menit kita buang, kita tutup lagi kerannya. Nah dari sini nanti air dari bak pertama akan mengalir ke bak kedua. Di sini. Terus kalau ini mungkin kalau air itu kan mungkin bersama rata. Juga akan masuk ke bak ketiga. Ini semua. Terus yang untuk atas ini adalah pembuangan. Seandainya nanti jadi untuk pembuangan ini kita buat sedemikian rupa. untuk menghindari supaya air yang masuk ke tandon tersebut tidak meluap ke atas. Yang pertama jelas sekolah setelah ada tandon air hujan tidak pernah kekurangan air. Selama air tandon ini mencukupi untuk dikonsumsi. Dan selama ada kita juga lancar airnya. Artinya dari aspek tujuan awal untuk mengurangi pengguna menambah ketersediaan air itu tercapai. Tetapi ada juga tujuan yang cukup kecil signifikansinya yaitu mengurangi banjir. Karena hanya dengan satu atau lima tandon di situ kemudian volume airnya cukup besar itu kontribusinya masih relatif kecil. Harapan kami sekolah dari teman-teman pihak mana saja pihak swasta yang kebetulan dipercaya untuk tandon air ini. bisa bersama-sama menjaga kelangsungan adanya tandon air ini dan nantinya juga berguna untuk anak-anak warga sekolah dan warga masyarakat tentunya itu. Kami sebagai penerima ya pertama kali juga mengucapkan banyak terima kasih sekali ya kepada Marsikop dan juga Yayasan Pintari dan lain-lainnya. Kami disini ditunjuk sebagai mungkin proyek percontohan ya itu yang mungkin dimasukkan dari sana. Tapi harapan kedepan ya tidak hanya pemanenan air hujan ini mungkin kalau ada-ada proyek lagi yang sifatnya untuk sosial kemasyarakat kan kami juga masih mengharapkan bantuannya. Terima kasih telah menonton!